akhirnya saya pamit cuma dipesan nggak apa-apa kamu belajar kesana tapi hati-hati akidahnya ambil bahasanya apalagi realnya nggak apa-apa karena di pelajaran pesantren saya itu ada ada firqah sesat yang harus diwaspadai yang pertama khawarij tokohnya Ibnu Daimiyah kata mereka terus kemudian Raffidoh tokohnya Ibnu Qayyim al-Jawzi dan Wahhabi otomatis Muhammad bin Abdul Wahab nah proses pendaftaran saya mulai kemudian saya ikutin tes tulis Alhamdulillah lulus saya sambil melihat pengumuman keluarlah nama saya Alhamdulillah cuma di benak saya ini terus Wahhabi bahaya Wahhabi bahaya mulailah proses pembelajaran dan hati saya sudah mulai kebat-kebit dan perasaan penasaran sebetulnya Wahhabi itu kayak apa akidahnya kayak apa dan ketika itu saya masuk di ibadat Lugawi yang saya seriusin adalah pelajaran akidah ketika itu pengajarnya Syekh Abdullah al-Idan kok Anto bisa seriusin itu kenapa memang Anto sengaja mau pilih itu karena nggak nggak tahu hati saya itu dibikin tertarik Tertariknya itu tertarik Oh apa ya kok agama saya diserang-serang terus itu loh ya keyakinan yang selama ini saya bela kebenarannya saya yakini kebenarannya kok diserang terus nah itulah akhirnya saya punya stressing untuk setiap ada pelajaran selain itu saya tanya saya debat saya dialog sampai akhirnya takmili dan kemudian syariah Hai saya mencoba untuk meniti ritual atau perjalanan spiritual saya ini masuk keluar jamaah tapi kok belum saya temukan apa yang saya inginkan akhirnya ada salah satu dauroh yang ketika itu diadakan oleh Yayasan al-Sofa Jakarta yang Syekhnya yang saya ingat salah satunya adalah Syekh Ibrahim ad-Dawesh disanalah saya mulai kenal da'i-dai ahli sunnah ini asatid-asatid yang sekarang ini menda'wahkan al-kitabu wa sunnah tapi saat itu saya masih belum begitu bulat makanya kadang-kadang masih isbal kemudian saya terus dalami saya ikutin dauroh akhirnya saya mendapatkan inilah yang hak nah lebih-lebih lagi saya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya bisa berkesempatan untuk bertemu dengan Syekh Abdul Aziz bin Bas mengikuti majlis bilau selama dua tahun ya dari situlah mulai betul-betul merasakan bagaimana sosok seorang ulama yang saya bandingin kiai saya dulu kerjaannya merokok ini kerjaannya nasihatin orang yang dulu kerjaannya ulama kita itu mengembangkan tradisi ini mengajak kembali kepada Alquran dan sunnah belum lagi akhlaknya yang mulia tawaduknya Masya Allah makan bersama kita di rumah bahkan di rumah beliau ketika akan beliau juga duduk bersama kita saat saya mulai taklim saya izin kepada Syekh Syekh anak dari Indonesia ingin menimba ilmu dari beliau dari Syekh oh ya nggak ada masalah ini majlis untuk siapa aja untuk semua kaum muslimin silahkan dan pelajaran ketika itu ma'alimu tenzil fi tafsir al-baghawi dari situlah saya ikuti saya yakin seyakin-yakinnya saya belum bisa dikatakan muridnya selamat menikmati selamat menikmati